Maksimum kendaraan truk muatan barang curah dengan maksimum 1 meter tingginya, itu udah benar. Itu internasional. Di luar negeri juga seperti itu. Kita aja di Indonesia ini ditambah-tambahin jadi 2 meter. Lalu begitu ditahan, ngomongnya bahwa ini kerugilah dan lain sebagainya. Pertama adalah bahwa kami di perhubungan itu punya keterbatasan. Sementara kami hanya bisa menindak di jembatan timbang dengan terminal. Memang nggak ada payung hukum nggak? Terkait undang-undang terkait terminal ini apa? Ya sebenarnya kan payung hukumnya sudah ada di undang-undang nomor 22. Beli tiket lewat perici dari PT ASDP juga sudah mengeluarkan bahwa 4,7 km radius itu tidak boleh lagi membeli tiket. Jadi jangan lagi coba-coba, ah nanti saya sampai di pelabuhan baru beli tiket. Pastikan Anda tidak akan mendapatkan tiket itu. Karena sudah ada kebijakan radius 4,7 km itu sudah tidak bisa lagi mengakses pembelian tiket. Secara singkat mungkin Anda mulai masa kecil sampai diterima di kementerian, di ASN Kementerian. Anda menceritakan seperti apa yang sudah Anda lakukan. Merapikan segala aturan-aturan yang ada di lalu lintas, baik yang ada sebelum menjadi Kepala BPT Wilayah Banten. Ya, dia sudah punya seri. Sehingga begitu dia masuk, dia sudah diakui secara kompetensi. Kami juga dulu diakui secara kompetensi. Tapi kompetensi di negara kita ini kan tidak hanya memiliki kompetensi skill, tetapi dia juga harus dibuktikan dengan satu lembar surat yang berupa sertifikat kompetensi seperti itu. Oke, luar biasa. Kita masih banyak pertanyaan, ada lima. Tentunya ini akan menarik nih, pertanyaan ini terkait odol. Odol kandah bahwa istimewa kementerian perhubungan secara tegas akan melarang operasi truk-truk dengan muatan berlebihan atau yang disebut odol di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali nih ya. Di tahun awal, di tahun 2003, termasuk armada truk ya, pasitan segala-galanya. Kami pantau kandah, masih ada terkesan kendaraan-kendaraan odol nih. Apa nih pandangan kandah yang sudah berhasil melakukan lalu lintas, terkesan lalu lintas di daerah Sulawesi sana? Silahkan kandah. Iya, jadi pertama istilah odol ini ya, odol ini pertama itu yang mencetuskan itu, yang saya ingat ya, yang keluar dari mulutnya itu ada dulu direktur, sekarang sudah pensiun, namanya Pak Cucuk, Cucuk Mulyana. Iya, beliau yang waktu itu melontarkan itu odol. Nah, kebetulan penanganan odol ini, itu rame ketika urusan jembatan timbang ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Iya, bener, bener, bener. Iya, karena ada di Undang-Undang 23, yang menarik sebagian urusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Itu pun masih di-patibel, tetapi saya sampaikan kepada teman-teman Pemda, saya bilang, tidak perlu di-patibel, karena esensi negara kita adalah negara kesatuan. Beda dengan negara federal, kalau negara kesatuan, sumber kewenangan itu adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk mendorong bagaimana daerah itu bisa maju, bisa mandiri, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Tapi ketika urusan-urusan yang kita serahkan kepada daerah ini tidak berjalan dengan baik, itu berlaku asas pemerintahan. Apabila urusan wajib yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat ditarik setingkat atau dua tingkat. Jadi penarikan kewenangan itu juga sebenarnya tidak perlu di-patibel, itu tidak lebih daripada pemerintah pusat melihat bahwa ada yang tidak berjalan dengan baik. Karena dulu jembatan timbang itu, konotasinya adalah, dan itu tidak rasa umum. Bukan rasa umum. Saya di Sulsel, saya pernah di Dishub lama, di sana ada jembatan timbang namanya Macopa. Jadi Macopa itu disejajarkan, apa ya, bukan anekdotnya orang lah. Ya, candaan-candaannya itu, Macopa itu disejajarkan dengan beberapa kerajaan besar gitu loh. Di Sulaisi Selatan ada namanya Sombayari Goa, Payungari Luwu, terus satu di Bone itu apa. Terus, yang satunya apa itu? Jembatan timbang Arimat Copa. Jadi coba, begitu hebatnya jembatan timbang waktu itu. Begitu hebatnya jembatan timbang, dan ada orang yang di jembatan timbang tidak mau pindah dari jembatan timbang. Walaupun pangkatnya tidak naik-naik. Ya kan? Tidak usah saya bahasakan. Pendek cerita bahwa jembatan timbang ini ditarik ke pusat. Dan efektif kita mulai berlaku ketika BPTD ini hadir di tahun 2000, kan PM-nya di 2016 sudah keluar, kita efektif 2017. Kebetulan saya sesuai dengan ekspektasi. Waktu saya di bagian hukum mendorong BPTD ini segera lahir, karena waktu itu apa? saya punya motivasi. Bahwa ini kalau BPTD tidak hadir, saya tidak pulang kampung. Jadi saya juga punya misi waktu itu. Dan Alhamdulillah, Tuhan mengabulkan, dan saya ditunjuk menjadi kepala BPTD di Sulawesi Selatan dan Barat waktu itu. Jadi kepala BPTD wilayah 19, Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Kita punya jembatan timbang kurang lebih, dengan sulbar itu kurang lebih ada sekitar 4, 13 apa jembatan. Cukup banyak jembatan timbang. Tetapi yang cukup seksi itu adalah di Macopak. Dan saya mungkin, nanti bisa di-carsing lah, di media sosial, di jejak digitalnya masih ada, bahwa saya salah satu kepala BPTD yang pertama membuka jembatan timbang. Tantangannya bukan dari eksternal waktu itu. Tantangannya internal. Sesama kepala BPTD. Sampai saya di suatu pertemuan itu suka dianggap bahwa kepala BPTD Sulawesi Selbar itu kok belum ada perintah sudah jalan. Saya cuma bilang, saya selaku kepala BPTD sudah mengantongi SK, punya aturan mainnya yang sudah jelas, bahwa salah satu tugas adalah jembatan timbang. Saya sudah komunikasikan dengan aparat hukum di bawah, ke jari, ke hakiman, ke polisian, di suh provinsi, saya buka, bismillah saya buka. Dan saat itulah kita melakukan penanganan odol. Termasuk di Sulsel itu banyak truk-truk, kontainer, dimuat dengan truk tunggal. Itu saya tahan semua tuh. Di jembatan timbang tuh, saya tahan. Terus diprotes sama pengusaha. Ini kenapa katanya? Ini kan di undang-undangnya, di aturannya kontennya tidak perlu masuk jembatan timbang. Betul. Termasuk mungkin teman sekolah kan dan juga pemerintah. Betul. Jadi saya jelaskan, kenapa saya masukkan ke jembatan timbang? Karena Anda tidak mengikuti regulasi PM 74 tahun 1994 tentang angkutan peti kemas. Bahwa Anda harus, bahwa peti kemas ini harus dimuat dengan head tractor, bukan kendaraan tunggal. Kalau kendaraan tunggal, pasti Anda melanggar. Secara ISO, 20 feet itu muatannya sekitar 24. 24-20 ton. Nah sekarang dimuat dengan kendaraan yang JBI-nya cuma 21. Kalau dihitung muatannya cuma sekitar 11-12 ton. Iya. Berat kendaraannya juga sekitar 11-12 ton. Jadi kalau ketemu dengan 24, berarti kan 36. JBI-21 pasti melanggar. Saya kandangkan semua. Nah itu cerita mengenai odol. Overload dan overdimensi ini suatu penanganan yang tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan saja. Tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Oh tidak bisa. Saya sudah, saya tidak berani mengatakan mengkaji ya. Karena kalau mengkaji itu butuh beberapa tenaga ahli, butuh anggaran, butuh waktu. Tetapi seiring dengan waktu dan pengalaman, saya melihat bahwa odol ini sudah apa ya, sudah terkait dengan beberapa kepentingan. Iya. Tetapi kita tidak bisa berhenti di situ. Iya. Karena kalau itu yang selalu kita jadikan tolak ukur, maka yang jadi pertanyaan akan kita bawa kemana masa depan transportasi barang, angkutan barang kita di Indonesia. Sementara, mohon maaf, bukan, bukan Pak B ini mentang-mentang dari, bukan, kebetulan kemarin saya dari Belanda. Saya dari, dari Belanda, kebetulan pertama kali juga ke Belanda. Saya dari Belanda, itu naik kendaraan sampai ke Perancis, itu perjalanan kurang lebih sekitar 12 jaman. Iya. Itu tidak satupun saya melihat ada truk-truk yang seperti kita di Indonesia. Karena kondisi jalan bagus? Iya, bagus. Dan semua sama, hampir sama. Mereka juga menggunakan JBI standar yang seperti kita lakukan di sini. Iya. Kalaupun mereka mau memuat lebih, katakanlah dia standarnya mungkin sudah MST 10 ton, tetapi kalau dia naik 10 ton, kan juga JBI-nya kan tidak, tidak sampai 30, Pak. JBI-nya cuma 24, kalau dia standarnya, MST-nya 10 ton. Jadi naiknya tidak banyak, cuma 3 ton, dari 21 ke 24. Nah, di sana standar 10 ton. Itu semua, kendaraan-kendaraan barang mereka sudah konsepnya kontainer semua. Iya. Box tertutup. Dan tidak ada yang seperti kita tingginya, mungkin tidak ada. Kalau ada truk terbuka, itu hanya 1-2 yang kita ketemukan, dan itu tidak ada yang tinggi bagnya seperti 2 meter. Iya. Jadi apa yang diatur oleh SK Dirjen tentang tinggi, maksimum, kendaraan truk muatan barang curah, dengan maksimum 1 meter tingginya, itu sudah benar. itu internasional. Di luar negeri juga seperti itu. Kita saja di Indonesia ini. Ditambah-tambahin? Ditambah-tambahin jadi 2 meter. Lalu begitu ditahan, ngomongnya bahwa ini rugilah, dan lain sebagainya. Saya kemarin nyampein, saya ditanya sama wartawan waktu saya baru datang. Tapi ini konsisten, bahwa odol itu kejahatan. Saya berani buktikan, bahwa odol adalah kejahatan. Oke, wadah. Iya. Dan itu kejahatan kemanusiaan sebenarnya. Kenapa kejahatan manusiaan? Kita maksa sopir muat, membawa kendaraan, yang muatannya sampai 40-50 ton. Kalau tidak percaya, silakan ke tol tuh. Ngelihat truk-truk yang bawa pasir, bawa timbunan masuk ke pik. Siapa yang menikmati? Yang menikmati orang-orang yang punya usaha penimbunan di sana. Lalu kita memaksa sopir kita untuk memuat. Saya tanya sama pengelola tol. Apakah di tol boleh? Diperbolehkan kendaraan itu berhenti di pinggir tol. Tidak bisa, Pak. Loh, kenapa sepanjang tol itu ada kendaraan berhenti? Kenapa? Nah, ini depatable. Macem-macem alasan. Dan saya meneliti sendiri. Saya ditanyakan, saya coba-coba. Ternyata mobil yang muatannya 40-50 ton ini dengan dimuat, diangkut oleh kendaraan yang 10 roda, dengan GVW mungkin sekitar, GVWnya mungkin kalau, ya paling tinggi mungkin 25 ton, paling tinggi 25. Tapi dia muat 40 ton. Tapi dia muat 40-50 ton, katanya kalau dia muat, tidak berhenti, itu bannya bisa meletus, karena panas. Jadi jalan berapa? Berapa dia berhenti? Dia berhenti. Dan saya pikir, ya itu tadi, ini terkait semua, di aturan jalan tol juga disebutkan, bahwa pengelola jalan tol itu, saya lupa pasalnya, tapi nanti bisa dilihat. Berhak menolak, itu ada kata, berhak menolak kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai. Nah, tapi prakteknya kan mereka masuk. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa penanganan odol ini multidimensi. Itu dari sisi infrastruktur jalan. Belum kita berbicara dari sisi ekonomi. Belum kita bicara mengenai tarif angkutan. Nah, tarif angkutan yang sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kebetulan saya juga dulu pernah, pernah mencoba berusaha angkutan barang. Saya punya truk, saya ngicil, ternyata memang luar biasa. Saya dulu punya truk BY-43, DINA, itu tahun lapan berapa tuh. Itu GPW-nya cuma tujuh ton, Pak. DINA itu, Toyota. Baru sekarang aja itu, Toyota naik jadi lapan ton. Dulu tuh, tujuh ton. Mitsubishi FE-114-119. Itu udah pegawai, Pak? Ya? Karena udah pegawai? Udah pegawai. Melakukan dengan sesuai aturan, nggak? Ya? Awalnya saya melakukan sesuai aturan. Jadi saya bilang sama sopir saya. Karena ini saya kan... Ya, waktu itu belum punya jabatan masih. Karena memang basicnya dari dulu, udah tukang tambal ban, udah usaha jual oli, jual bensin, apa. Udah tahu gitu. Ya, udah tahu nyari duit dengan cara bisnis. Hitung-hitungannya aja. Ya, coba-cobalah. Saya bilang sama sopir saya. Kamu jangan muat lebih dari lima ton. Karena BY43 muatannya, daya angkutnya waktu itu karena tujuh ton. Kebetulan saya penguji. Jadi saya tahu hitung-hitungannya daya angkut itu. Cuma dia bisa muat sampai empat ton maksimum. Tiga ton, nggak sampai empat ton lah muatannya. Jadi saya bilang, kamu jangan lebih dari lima ton ya. Lima ton aja kamu sudah melanggar. Satu bulan sopir datang ke rumah, Pak. Bapak nitip kunci, Bapak cari sopir lain karena tidak ada yang mau pakai mobil kita. Kenapa? Mereka mau pakai mobil kita kalau muatannya lapan ton. Bapak bisa bayangkan, GPW mobil saya tujuh ton, minta dimuatin lapan ton. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang. Ya, seperti itu. Pendek cerita, karena mobil dicicil, saya ikut main, saya tidak kuat. Sebulan patah as. Dua bulan, tiga bulan, ban pecah. Akhirnya saya, saya beralih. Saya rubah jadi tanki air. Saya jual air di Makassar. Nah, itulah yang bisa membantu. Dan pendek cerita, saya bawa ke Palu, sampai di Palu, saya close. Begitu saya jadi kepala BPTD, sudah saya tutup semua. Lembaran itu saya tutup. Tinggal melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sampai ke BPTD ini. Artinya, Anda sudah mengalami pengalaman terkait memang tidak bisa menjalankan dengan ketentuan pemerintah. Kelasnya itu, ya. Kelasnya itu, Anda, ya. Tentuan tujuh ton, ternyata muat lapan ton, gitu, ya. Anda kan juga mengalami, nih. Artinya, tidak jalan. Ya, kan, Anda? Saat ini menjadi pejabat, nih. Untuk memberantas hal-hal seperti ini. Kata Anda tadi, tidak hanya ke Kementerian Perhubungan terkait odol ini. Tentunya ada lintas bersama. Apa harapan Anda untuk... Ini kan sudah hampir setahun, nih. Masih ada odol, nih. Langkah-langkah apa ke depannya ini yang akan Anda lakukan, khususnya di BPTD kelas 2, Banten? Iya, jadi, jangankan satu tahun. Sampai kiamat pun odol tidak bisa diberantas di Indonesia. Sampai kiamat pun tidak bisa kita berantas. Kalau kita tidak punya 2K. Apa itu 2K? Kemauan dan komitmen. Oh, kemauan. Bisa darah, oke. Kita kalau rapat, mau semua. Iya. Dirapat berkali-kali, saya rapat. Makanya, saya sebenarnya sudah malas bicara odol. Sudah capek. Karena penyakitnya sudah kita tahu sebenarnya. Penyakitnya sudah tahu. Sudah tahu, sisa mau atau tidak kita menjalankan. Komit atau tidak. Saya pernah di satu pertemuan dibilang, ya kalau, kan sekarang gini, analoginya, sekarang itu satu truk itu bisa dimuatin oleh kapasitas 2-3 truk. Kenapa saya katakan, contoh umpamanya, pasir. Pasir. Iya. 45 sampai 50 ton. Anggap langsung 50 ton lah. 50 ton. Ini kan harusnya 3 truk. Iya. Iya kan? Iya kan? 50 itu kalau kita bagi 3, berarti kan sekitar... 15. Iya, 15. Ada yang 15. Itu pun masih melanggar. Karena kalau JBI 21, JBI karena saya penguji, JBI 21, kenapa JBI 21? Karena MST jalan kita 8 ton. Iya. Yang 10 ton itu baru jalan tol, dan sebagian pulau Jawa. Sebagian aja, nggak besar. Nah pertanyaan saya, kendaraan itu kalau datang ke tol lewat jalan mana? Diangkut sama helikopter. Baru diturunin di tol, baru dia jalan kena 10 ton. Kan tidak. Semua berawal dari kelas-kelas jalan rendah semua. Apalagi pasir, tambang. Mulai dari jalan desa, masuk ke kabupaten, ke provinsi, baru masuk ke tol. Berapa jalan yang dirusak? Iya kan? Padahal JBI maksimum yang kita pakai 8 ton itu 21 ton. Itu muatan maksimumnya paling tinggi 12, ya 12,5 ton lah muatannya. Jadi kalau 50 ton bisa dimuat 3. Ada yang mengatakan gini, kalau Pak Benny menerapkan itu, berarti nanti akan banyak kendaraan di jalan. Iya. Saya jawab. Iya. Kita jangan berandai-andai, kita bicara data. Coba bisa di-sharing data jumlah kendaraan di Indonesia berapa sekarang? 15 juta sekian seluruh Indonesia. Anggaplah 16 juta kendaraan. 16 juta. Bapak tahu berapa persen terak itu? Terak itu nggak sampai 20 persen, Pak. Oke. Iya. Yang paling besar mana? Sepeda motor 83 persen, Pak. Daripada 16 juta. Jadi, kita ini suka di apa ya. Makanya saya mengatakan bahwa odol itu adalah kejahatan. Ada orang yang menikmati dari praktek odol ini. Saya tidak pernah keluar dari komitmen ini. Kalau ada yang tidak setuju, ayo kita buktikan. Bahwa ada orang yang menikmati dari praktek odol. Kalaupun ada pengusaha angkutan yang untung, itu karena dia subsidi silang. Oke. Luar biasa. Nanti kita lanjut, Sahabat Lugas TV. Karena Ajan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kanda. Oke, Kanda. Tadi kan Kanda sudah jelaskan tentang odol. Intinya, sampai kiamat pun odol ini tidak akan bisa diberantas. Publik kan bertanya. Memang nggak ada solusi, Kanda? Solusi dari pemerintah ini minimal, apa namanya ya, minimal, mengurangilah. Mungkin dari pihak BBTD ataupun dari pribadi Kanda, kira-kira bisa nggak ini? Kira-kira apa sih solusinya? Silahkan, Kanda. Ya, sebenarnya odol ini, yaitu tadi 2K, kemauan dan komitmen. Kalau kita komitmen semua, pasti odol bisa diberantas. Contoh, waktu pertama kali kita melakukan pelarangan di tahun 2018 apa 2019? 2019 saya lupa. Yang minta mundur-mundur terus kan dari perindustrian, dari perekonomian, perindustrian dan perdagangan. Macam-macam lah alasannya. Terus dimundur-mundur-mundur, sampai terakhir 2023 kita tidak boleh mundur lagi. Tapi kenyataannya kan kita tidak bisa berantas. Pertama adalah bahwa kami di perhubungan itu punya keterbatasan. Sementara kami hanya bisa menindak di jembatan timbang dengan terminal. Memang nggak ada payung hukum, Kanda? Terkait undang-undang terkait terminal ini apa, turuk-turuk segala macam ini? Ya sebenarnya kan payung hukumnya sudah ada di undang-undang nomor 22. Cuman pengawasan terkait pengawasan dan penindakan areanya kan sudah diatur sendiri. Di jalan itu teman-teman kepolisian, kalau kami di jembatan timbang dan di terminal. Nah ini kan menjadi persoalan gitu kan. Awalnya odol ini kan bukan langsung tiba-tiba ucuk-ucuk ada di jembatan timbang, ada di terminal. Tentu kan di jalan, berseliwiran. Ya kedua, kalau dia di jalan sudah berkilo-kilo jalan terus masuk jembatan timbang kita, kita cegat, kita tahan. Dan ini secara kultur sosial masyarakat kita ini saya sudah pernah nih, sudah sering nemuin ribut di jembatan timbang lah, apa dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada oknum lah, oknum dari orang perhubungan sendiri, oknum dari Pemda sendiri, oknum dari teman-teman TNI, dari kepolisian. Oknum ya, saya bicara oknum. Itu yang kadang-kadang juga ikut terlibat ke situ. Nah ini kan ya sulit lah, ya sama juga dengan tadi, kementerian perhubungan mau, ada kementerian lain yang tidak mau. Sementara bicara transportasi, bicara KPI keselamatan jalan, itu bukan perhubungan saja. Banyak yang terlibat, sehingga untuk mengukur itu memang sangat sulit, kalau hanya perhubungan. Nah itu tadi, sehingga kemauan dan komitmen, kita komit dan mau. Nah, satu hal, bahwa kebetulan saya lagi mengidekan yang namanya terminal barang. Kalau kita baca di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, di paragraf 4. Ide ya, ide kan ya? Ide? Ya, itu ide saya. Oke, siap, mantap. Di paragraf, di pasal 33 itu jelas. Mengenai fungsi, apa ya, ya, mengenai terminal lah, di situ diatur di pasal 33. Artinya apa? Bahwa Kementerian Perhubungan itu memiliki kewenangan menyelenggarakan terminal dan terminal penumpang dengan terminal barang. Terminal penumpang itu dulu diserahkan kepada pemerintah provinsi, terus melalui Undang-Undang Otonomi Daerah kembali bergulir, perubahan-perubahan masuk ke kebupaten kota, dan perubahan di dua, tiga terakhir, itu ditarik sebagian ke pusat. Tipe A-nya dikelola oleh pusat. Nah, artinya apa? Ada satu hal yang belum kita optimalkan, yaitu apa? Terminal barang. Nah, sebenarnya ide ini sudah muncul sejak saya di Dishub dulu. Ya, saya di Sulawesi Selatan itu kan ada wilayah selatan, ada wilayah utara, ada wilayah timur. Nah, tiga persegi ini saya pingin, karena senternya adalah di Makassar, itu kira-kira antara mengakses kurang lebih jarak antara hampir 100 sampai 200 kilo, saya pingin ada terminal barang. Yang nanti terminal barang ini akan menjadi hub. Nah, itu nanti di situ. Nah, fungsi terminal apa? Kalau kita lihat fungsi terminal, sebagai simpul pertama. Kalau bicara terminal penumpang, berarti simpul pergerakan orang. Iya kan? Naik turunnya orang. Terus, apalagi terminal itu sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi keselamatan, itu di terminal semua. Makanya kalau ada mobil yang keluar dari terminal, ya, tiba-tiba kecelakaan di sana, maka kepala terminal perlu dimintai pertanggung jawaban. Keterangan. Anda lakukan ramcek tidak? Anda lakukan pemeriksaan tidak? Karena itu salah satu tugasnya. Ini yang juga kadang-kadang dilupa oleh teman-teman. Makanya ini yang saya minta kepada teman-teman, tolong. Cuman kadang-kadang ada yang lupa. Dipikirnya di terminal itu kita lakukan pengujian? Tidak. Jadi terkait keselamatan itu ada dua unsur. Satu adalah pemenuhan persyaratan teknis, satu adalah pemenuhan laik jalan. Kalau dia pemenuhan laik jalan, tidak boleh kita nyatakan kalau tidak menggunakan alat. Contoh brake tester, headlight tester, sound level tester, side slip tester. Tidak boleh. Itu bicara laik namanya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini tidak laik. Dari mana Anda mengatakan tidak laik? Oh saya lihat gini. Tidak bisa. Bicara kelaikan tidak bisa kita mengatakan, saya yang lihat. Tetapi harus buy alat. Makanya kewenangan pengujian yang ada di kabupaten itu wajib menggunakan peralatan pengujian dasar, standar, terus lengkap. Nah, itu fungsi-fungsi terminal. Kalau ada kendaraan yang ditengarai di terminal ini tidak sesuai ketentuan, maka otorita di terminal itu tidak boleh melepaskan kendaraan itu keluar dari terminal sebelum dilakukan perbaikan. Itulah fungsi terminal. Kita tarik ke terminal barang. Sama fungsinya terminal barang ini. Ada di beberapa daerah yang sudah ada terminal barang. Contohnya di bekas segala macam. Saya lihat ada terminal barang, khusus kendaraan barang sana. Tapi ini kembali ke mengurangi odol. Kendaraan odol. Ada ide katakan Anda tadi. Ide ini mungkin salah satu digunakan di rest area, di jalan tol kemungkinan. Seperti apa? Bisa tidak dipaparkan lebih detail? Jadi gini, konsep ini sebenarnya lebih saya gencar dan lebih saya mengajak teman-teman yang punya pemikiran seperti saya. Seperti tadi saya sudah mengundang ketua APRINDO tadi berbicara dan itu bagian daripada orang-orang yang saya ajak membicarakan ini. Kenapa? Karena saya melihat di Merak ini, tidak kurang dari 3.500 sampai 6.000 truk per hari. Baik itu pickup, baik itu yang lalu-lalang setiap hari. Sementara tidak ada terminal barangnya. Tidak ada terminal barangnya. Kedua, truk-truk ini, mohon maaf ya, saya belum bisa mempertanggungjawabkan by data karena saya tidak melakukan survei. Tapi saya meyakini, kalaupun di survei, 98% barangkali, atau 90% semua truk-truk yang memuat, yang mau melintas ini odol semua. Karena odol itu overload dan overdimensi. Dia melanggar tinggi, dia melanggar daya muat, itu melanggar semua. Nah, nanti ada pertanyaan, Bapak kan kepala balik, kenapa Anda tidak tertibkan? Saya sudah melakukan penertiban. Tetapi, di Merak ini ada dua pintu yang orang bisa keluar ke Sumatera dan bisa masuk ke Sumatera. Pintunya di mana? Satu adalah lewat penyeberangan, satu lewat angkutan lautnya. Jadi, satu dengan angkutan penyeberangan, angkutan lautnya. Nah, kalau dua pintu ini ada salah satunya tidak mengikuti aturan main, maka ya lama-lama saya digebukin sama sopir nanti. Iya kan? Saya tahan di penyeberangan. Ini artinya, baru-baru ini aja dua pintu, kemarin tiga pintu. Oh, tiga pintu kemarin ya. Karena salah satu di Indah Kedda, sementara sudah off dulu. Iya, nah itulah. Jadi, itu tadi saya bilang. Sampai kiamat tidak bisa kita lakukan. Tapi, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan itu. Dan, dua K itu harus kita wujudkan. Kemauan dan komitmen. Nah, kembali ke terminal barang. Tiga ribu lima ratus sampai enam ribu. Akhirnya saya membangun suatu teori. Namanya teori bubu. Wow, bubu. Ya, teori bubu ikan itu. Oke, ya benar. Masuknya mudah, keluarnya susah. Kenapa? Saya melihat bahwa akses kendaraan dari Jawa masuk ke Sumatera, hampir barangkali, barangkali 75% itu lewat jalan tol. Lewat jalan tol. Sehingga saya melihat bahwa di jalan tol inilah harus ada terminal barang. Ya. Yang terintegrasi dengan pelabuhan penyeberangan. Jadi terminal barang ini modern dan terintegrasi. Dulu benar di Bekasi ada. Karena terminal barang dulu sebelum revisi Undang-Undang 23 itu ada di kabupaten. Sekarang kewenangannya sudah dicabut. Semua ada di pusat pengelolaan terminal barang ini. Oke. Dan terminal barang dulu di kabupaten, fungsinya cuma sebagai apa? Kayak baperson saja. Kayak tempat parkir saja. Siap, siap. Ya kan. Jadi tidak berfungsi sebagai terminal. Jadi saya menganggap itu bukan terminal. Inilah yang akan kita idekan. Kita munculkan bahwa terminal barang modern dan terintegrasi. Benar-benar dia menjadi filterisasi sesuai dengan teori bubu tadi. Dan satu hal ketika ini kita jalankan. Memanusiakan manusia itu apa? Sopir, Pak. Sopir. Saya sudah pengalaman di Sulsel, di Sultra, di Merak. Ya, sopir. Bahkan sopir ini mohon maaf ya. Mohon maaf, saya tidak menjast, tetapi ada indikasi demo-demo penolakan odol itu ini dibayar semua sama orang-orang yang punya kepentingan. Kenapa? Karena kalau kita melihat, perjuangan odol ini sebenarnya kita membela mereka loh. Ingat gak? Keselamatan. Keselamatan. Ingat gak kejadian yang sopir yang meninggal ke gencet dengan truk? Itu muatannya kan 45 ton. Iya kan? Dengan dipaksa memuat seperti itu dengan satu sopir. Tidak punya kondektur. Iya kan? Ini kan tidak manusiawi. Lalu ketika pemerintah mau menertibkan odol, lalu diisukan bahwa pemerintah tidak membelan. Berpihak kepada. Tidak berpihak kepada sopir. Padahal kita berpihak kepada sopir. Nah konsep terminal barang modern terintegrasi ke depan, dulu di PM74 itu ada namanya tachograb. Salah satu alat yang dipasang untuk di traktor head, itu yang bisa ketahuan jam berapa dia mulai mengemudi, berapa jam dia sudah mengemudi, kecepatannya berapa itu ada. Nah di Belanda itu sudah seperti itu. Oke. 8 jam seperti itu. Nah ini yang akan kita coba bangun juga di terminal barang ini. Jadi kalau kendaraannya masuk, umpamanya kode ha masuk, kita tanya sopirnya Pak. Di dalam konsepnya seperti ini. Kita masuk dan semua petugas yang ada di terminal itu punya kompetensi. Punya kompetensi bisa bawa truk, punya kompetensi menakukan penanganan barang. Di terminal barang itu? Iya. Semua yang ada di situ harus melalui kompetensi. Penanganan dangerous code, apa dan lain semuanya, mereka harus punya kompetensi. Kenapa mereka harus punya kompetensi? Ketika mobil ini masuk, begitu diperiksa sama petugas, dicek. Oh, Anda dari Semarang. Anda sudah mengemudi lebih dari ketentuan. Anda turun. Anda turun. Tapi di terminal barang itu kita sudah siapkan tempat ngasok yang luar biasa. Konsepnya bagus. Ada AC-nya, dia bisa ngopi, bisa tidur yang nyaman. Sehingga nanti sopir ini tidak jadi musuh kita. Karena sopir itu mau ditaruh berapa lamapun di situ, dia tenang aja. Makannya dijamin kok. Tidurnya juga ada AC-nya. Paling pemilik barangnya kalau saya pemilik barangnya. Eh, AC-nya, kenapa ini barang belum nyampe-nyampe? Pak, saya kan udah bilang. Kita sekarang gak boleh muat lebih nih. Kenapa? Ditahan di terminal barang. Terus kamu di mana? Ya aku gak boleh megang mobilnya, udah dipegang sama petugas. Jadi gimana? Bapak harus kesini nyelesaikan. Maka, mau tidak mau pemilik barang akan datang. Karena sekarang ini, penyebab odol ini, ketamakan ini ada dua sebenarnya. Satu ketamakan adalah pemilik barangnya barangkali, barangkali ya. Satu memang juga transportannya yang pengelolaan transportasi. Iya, bisa jadi. Tapi kalau saya melihat lebih banyak ke pemilik barangnya. Nah, ini yang ingin kita ketemukan di konsep terminal barang ini. Jadi nanti, kalau dia katakanlah dia sesuai, dan dia sudah beli tiket perici umpamanya, sudah beli tiket, maka dia akan ditap di situ. Tap. Tap. Muncur boarding passnya, dia akan tahu, dia akan masuk ke dermaga mana, dia akan masuk ke kapal mana yang harus dinaikin. Oke, Kanda, terkait odol, tentunya ini panjang aturannya. Nanti Lugas TV akan membuat diskusi publik, Kanda. Artinya dari pihak transportasi, dari pihak organisasi, dari pihak operator pelabuhan, nanti kita undang di sini sama pelayaran, kita berdiskusi, Kanda, untuk menjaga ini. Itu menarik. Ini luar biasa, ini Kanda, ini mudah-mudahan nanti ke depannya, kita ada waktu, kita berdiskusi, diskusi publik, Kanda, ya. Oke, ini ada lagi beberapa pertanyaan, Kanda. Boleh, boleh. Luar biasa tentang odol ini, Kanda. Seperti ini harus ada 2K, kemauan dan komitmen. Komitmen, itu yang penting. Oke, terkait kita kembali ke Nataru, Kanda. Nataru, kalau nggak salah, mulai tanggal 11. Tanggal 19 kita mulai. Tanggal 19. Sejauh ini, sudah apa persiapan dari BBT ini? Seperti biasa, tadi saya sudah singgung bahwa isu strategis di Nataru ini kan ada dua, lonjakan penumpang dengan perubahan cuaca. Nah, kebijakannya itu pemerintah sudah jelas, ada 8 poin kebijakan itu, antara lain bagaimana ram cek, terus bagaimana penanganan kendaraan, dan seterusnya. Nah, itu sudah ada semua. Nah, apa yang dilakukan oleh BPTD? Kami sudah melakukan koordinasi, dan itu adalah menjadi salah satu di 8 poin kebijakan itu. Kami sudah melakukan rapat internal, termasuk rapat dengan BMKG, terus kita juga sudah mulai menyusun SOP penanganan ketika terjadi cuaca buruk, dan ketika dinyatakan bahwa dermaga atau pelabuhan ini tidak dapat dimanfaatkan, kita juga sudah punya SOP penutupan, itu sudah ada. Hal-hal mana lagi yang kita lakukan? Pertama, saat ini untuk mengantisipasi seperti kebijakan, isu strategisnya terjadi lonjakan penumpang, yang walaupun dari hitungan-hitungan teman data dari ASDP memang tidak sebesar di angkutan lebaran, tetapi kita sudah mempersiapkan bahwa dari 66 kapal yang ada, yang tersedia di sini, kita ada 63 kapal yang sudah kita lakukan ram cek. Dan semua sudah siap untuk memberikan pelayanan. Artinya 97 persen sudah selesai? Ya, insya Allah kita siap. Tetapi tentu kita selalu berdoa bahwa kesiapan-kesiapan, baik dari regulator, dari operator pelabuhan, operator kapal, dan tentu pengguna jasa, tentu senantiasa diilhami oleh Allah dalam suatu kondisi yang nyaman, yang sejuk. Kalau perlu, mudah-mudahan cuaca bersahabat. Oke, itu terkait soal armada, kapal ada 66 kapal yang sudah siap. Ketika lonjakan meningkat, adakah cadangan untuk pelabuhan penyeberangan untuk diperbantukan nanti? Sudah adakah ada kesana gitu? Iya, kalau itu sebenarnya kita berkaca bahwa sekian puluh tahun kali ya, kita menyelenggarakan angkutan lebaran, sukses itu ditak angkutan lebaran kemarin. Oke, oh iya. Dan waktu saya jadi Kasubdit Prasarana, saya sudah menyampaikan kepada PISDP. Bahwa penanganan lonjakan-lonjakan yang ada di pelabuhan penyeberangan ini konsepnya adalah TDM. Jadi kalau kita belajar ilmu transportasi, itu ada TDM, Traffic Demand Management namanya. Jadi pemisahan yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan Pak Menhub kemarin, itu adalah bagian daripada TDM. Dan itu top chair ketika kita memisahkan antara barang, truk barang, sepeda motor dengan kendaraan penumpang. Iya kan? Nah seperti itu. Oke, sahabat Lukas Lipi, mungkin sebelum ditutup oleh Kanda, saya mau memberikan beberapa foto dari tim kreatif ini, Kanda. Kanda boleh memberikan secara singkat tanggapan terkait foto itu. Yang pertama silahkan. Mungkin Anda, Kanda kenal. Toko pembangunan infrastruktur transportasi. Setap. Menteri? Budi Karya Sumadi. Apa tanggapan? Sikit saja terkait sosok ini. Sosok pekerja keras. Tidak pernah mengenal waktu libur. Walaupun COVID masih mau dia jump waktu itu ya. Luar biasa. Jadi tidak, kalau beliau ini tidak ada tanggal merah. Tidak ada tanggal merah? Semua hitam. Oke, yang berikutnya. Oke. Tapi saya ingin sedikit memberikan statement terhadap Dirjen Perhubungan Darat, Pak Endresugyadno, bahwa beliau adalah orangnya tegas. Ya, komitmen. Karena saya tahu persis, beberapa, apa namanya, upaya penindakan yang saya lakukan, dan saya laporkan kepada beliau, beliau sangat respon. Dan kalimat beliau, lanjutkan, resistensi itu biasa, karena selama ini tidak pernah ditegakkan. Oke. Dan itu saya menganggap bahwa beliau komit untuk penanganan itu. Mantan Kapolda Lampung. Mantan Kapolda Lampung. Oke. Yang berikutnya. Berhubungan Darat. Ibu Dirut ya. Ibu Dirut, Ibu siapa? Ira. Ibu Ira. Ibu Ira adalah sosok perempuan yang cerdas. Ya. Yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Yang mampu memimpin BUMN. Dulunya di PT Kaya. Iya. Wow. Nah, dan saya sering saya biasa berdiskusi dengan dia, dan kadang-kadang juga pendapat itu agak berbeda. Agak berbeda. Tetapi yang saya salut bahwa kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap fine. Oke. Yang terakhir mungkin. Di mana-mana pertemuan, selalu, beliau selalu lebih awal menyapa. Dan itu saya pikir, ibu ini adalah sosok perempuan hebat, dan kalau tadi kebapaan, keibuan. Keibuan. Masih ada? Oke. Hanjar Dwi Antoro. Ini adalah teman saya, sahabat saya. Luar biasa juga. Saya melanjutkan. Jadi sebenarnya Kepala Balai itu Pak Hanjar. Iya. Oh. Kepala Balai itu Pak Hanjar. Saya penggantinya saja. Oke. Terima kasih. Mungkin dari boxers kita ini, bincang-bincang kita ini kanda, apa, statement terakhir saja kepada, dari bincang-bincang kita ini apa harapan kanda baik ke semua stokorder, mitra kerja, baik ke semua seluruh pegawai daripada BBTD kelas 2 Banten. Silahkan kanda. Iya. Pertama, karena tadi kita banyak mengulas mengandai odol, satu harapan saya bahwa ke depan kita bisa menghadirkan tata kelola angkutan barang yang lebih baik dari sekarang. Tentu kemauan dan komitmen seluruh stokorder terkait harus kita dorong dan harus kita hadirkan bahwa kita tidak bisa membiarkan tata kelola angkutan barang kita seperti ini. Kenapa? Sekarang sudah harus globalisasi, dunia semua menyorot dan kita tidak bisa tidak bisa apa namanya, tidak bisa tinggal diam berdiam diri untuk tidak memperbaiki kondisi tata kelola transportasi logistik kita. Saya pikir itu. Siapa lagi kalau bukan kita? Ah, betul. Oke. Dan terkait mengenai Nataru, pertama saya ingatkan bahwa Kementerian Perhubungan ada mudi gratis. Ada mudi gratis itu tanggal 23 atau 24 saya lupa. Tetapi itu dibuka jam 8 sampai mulai buka jam 8 sampai jam 12 siang kalau tidak salah. Nanti, yang jelas ada mudi gratis bisa di download bisa dilihat di sosmed di mana. Jadi saya harapkan yang mau melakukan mudi silahkan. Tadi juga di berita saya baca Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ada kurang lebih 3.600 kendaraan yang disiapkan untuk mengangkut penumpang dan juga seluruh wilayah untuk mengangkut sepeda motor. Jadi pemerintah betul-betul care betul terhadap apa namanya momen-momen ini seperti Natura atau apa ya. yang kedua bahwa saya harapkan seluruh masyarakat yang akan melakukan mudi pertama adalah kalau dia menggunakan kendaraan pribadi yakinkan kendaraannya sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Tidak usah buru-buru tidak akan pindah kota kita tidak akan lari kota kita insya Allah kita akan sampai dan budaya mengalah harus kita tumbuhkan tidak perlu emosi dan lain sebagainya. Ketiga untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan untuk anggota penyeberangan kami sampaikan bahwa kapal tersedia tidak usah ketakutan bahwa nanti tidak kedua sudah harus mulai delaying sistem itu bukan diatur di kilometer 68 bukan diatur di kilometer 43 tetapi delaying sistem yang sejatinya adalah itu diatur oleh diri kita sendiri jadi beli tiket lewat perici dari PT ASDP juga sudah mengeluarkan bahwa 4,7 kilometer radius itu tidak boleh lagi membeli tiket jadi jangan lagi coba-coba ah nanti saya sampai di pelabuhan baru beli tiket pastikan anda tidak akan mendapatkan tiket itu karena sudah ada kebijakan 4,7 radius 4,7 kilometer itu sudah tidak bisa lagi mengakses pembelian tiket jadi kalau saya rumah saya satu kilo dari pelabuhan masa saya harus keluar lagi mencapai 5 kilo bisa anda jelaskan secara singkat seperti tidak teknisnya tentu teman-teman ASDP yang tahu dengan Periji bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan kalau kita lihat di teori ilmu transport ini namanya social engineering jadi bagaimana memaksa orang untuk tidak bertumpuk di dalam satu titik ini social engineering makanya saya mengatakan delaying sistem yang sejatinya adalah bukan di M68 bukan di Bapperson tetapi delaying sistem itu ada pada diri pengguna jasa itu sendiri oke itu saja saya pikir itu terakhir mungkin yaudahlah patuhi aturan patuhi aturan kalau kita mematuhi aturan sudah pasti kita selamat oke mari pemudik yang mau di musim Nataru tentunya tadi pesan daripada kepala BPTD kandah kita yaitu kesehatan kendaraannya harus dipersiapkan kesehatan kendaraannya persyaratan teknis dan leg jalan dan yang terakhir uang juga harus ada kantong juga harus tebal kalau kata tebal gak bisa segalanya tetapi kalau tidak ada uang serasa hidup ini mau mati oke kandah terima kasih buat protes kita waktunya saya juga terima kasih kandah Beni Nurdin dokter Beni Nurdin kepala BPTD kelas 2 panten saya serahkan kepada Pak Belakon untuk inti sari ya baik terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat logasivi dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di siang ini yang sangat cespleng dan menguasai masalah semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita semuanya di sini Pak Belakon menangkap beberapa benang merah kisah anak yatim penambal ban yang sukses dan dalam kesuksesannya kebetulan beliau harus mengatur dan mengawasi putaran ban atau roda kendaraan di jalanan dalam kurung BPTD sukatan tangan dan perubahan menjadi prinsipnya dalam menjalankan amanah odol adalah tindakan kejahatan problem air bersih di CTN kini teratasi bukan hanya jalan raya dan jalan tol namun jembatan bergerak di suat Sunda pun dalam pengawasannya dan yang terakhir inspirasi sukur memang penting jalan mulus tak berubang juga penting namun tidak karena penting adalah menciptakan transportasi darat yang aman selamat tertib dan lancar sampai jumpa di session yang akan datang terima kasih terima kasih Terima kasih.